Maka bisa jadi kalau kita punya tugas, kita punya tugas, mau memperkenalkan Islam atau mau kemudian menyampaikan satu ide, satu materi, tapi ternyata kepada orang yang kompetensinya lebih tinggi daripada kita. Kita bisa menjadikan mereka sebagai teman, ajak ngobrol. Karena saya sebagai guru kadang-kadang mendapatkan manfaat juga daripada para murid. Karena guru gak bisa melakukan semuanya sendiri. Kadang-kadang kita melihat murid-murid, nyiapin kemudian acara, gak tidur semalaman, kita merasa malu. Murid-murid bisa nyiapin semalaman, itu jadi nasihat dan jadi dakwah buat kita. Jadi dakwah itu gak perlu harus menyampaikan. Kadang-kadang kita perlu menjadi teman.